Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa Wali Kota Sumarang, Hendrar Prihadi, memastikan belum akan membuka sekolah tatap muka langsung di Kota Sumarang. Sebab Kota Sumarang masih dalam zona merah COVID-19. Selain itu, usia anak TK, SD, dan SMP sangat rawan terpapar. Sekolah-sekolah TK, SD, dan SMP di Kota Sumarang dipastikan belum diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka langsung di sekolah. Kepastian ini disampaikan Wali Kota Sumarang, Hendrar Prihadi, mengingat kondisi kasus COVID-19 Kota Sumarang masih tinggi atau masih dalam zona merah. Untuk itulah pembelajaran diminta tetap dilakukan secara daring. Akan sampai kapan pembelajaran dari ini menurut politisi PDIP ini hingga Kota Sumarang dalam zona hijau sesuai anjuran pemerintah pusat. Itu pun menurutnya harus dengan protokol kesehatan ketat. Selain itu, pembukaan sekolah tatap muka langsung juga harus mendapatkan rekomendasi atau izin dari gugus tugas dan orang tua siswa. Sekolah juga harus melengkapi prasarana protokol kesehatan secara memadai. Kalau TK SD SMP sampai hari ini kami belum ada rencana untuk membuka. Termasuk kemarin beberapa kepala sekolah SMP juga komunikasi dengan kami untuk bisa melakukan MPLS ya, apa itu ya? OSPEC ya? Ya kayak OSPEC gitu ya. MPLS di tingkat SMP saya bilang udahlah nggak usah daring aja. Karena anak-anak SD SMP ini kan masih rentan nih usia rentan. Apalagi TK. Nah kalau SMA ya itu kita lihat mereka sudah masuk kelompok anak muda yang punya kekuatan imun yang kuat. Itu pun yang saya dengar yang di tingkat SMA juga dibatasi. Dari yang diterima berapa setiap hari hanya 30 persen, 30 persen, 30 persen. Jadi insya Allah kita tetap pada sebuah komitmen. Sekolah kalau mau offline minimal harus ada empat tahapan. Tahapan pertama harus ada di wilayah zona hijau. Ya kan? Semarang apa? Merah ya jangan dulu. Tahapan kedua setelah zona hijau harus ada izin dari gugus tugas atau kepala daerah. Katakanlah saya memberikan izin. Yang ketiga sekolahnya harus memenuhi persyaratan SOP kesehatan. Washtafelnya ada berapa, kelasnya diatur jaraknya seperti apa dan sebagainya. Katakanlah sekolah ini juga sudah oke. Yang keempat harus ada izin orang tua. Kalau ini empat-empatnya oke mereka boleh offline. Tapi kalau salah satu aja, misalnya zonanya sudah nggak bisa, nggak bisa. Atau setelah tiganya terpenuhi, orang tuanya nggak boleh, ya kita nggak bisa jalankan. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, DSD, SMP, dan SMA, SMK sendiri telah usai. Dan kamis ini para siswa sudah mulai pembelajaran secara daring. Di tingkat SMA, SMK di kota Semarang yang semula menggelar MPLS dengan tatap muka langsung, juga telah dihentikan dan digantikan secara daring. Tutup Cerita, TVKu, melaporkan.